Tidak hanya polisi, orang tua dan pihak sekolah, sosialisasi penjagaan tawuran harus melibatkan semua stakeholder. Kurikulum pendidikan jangan hanya melulu pada peningkatan pengetahuan, namun juga harus lebih menyentuh pada pengembangan diri. Siswa setingkat SMP dan SMA umumnya berada di masa-masa dalam pencarian jati diri. Jangan sampai para siswa malah merasa terbebani dengan beratnya kurikulum pendidikan, sehingga mencari pelampiasan dengan cara-cara yang negatif. Kekerasan dalam dunia pendidikan, apapun bentuknya, harus segera diakhiri. Nah sekarang gue akan kembali ke pembacakan laporan yang masuk. Laporan pertama dari Ad Eli. Pak Polisi, pada malam hari di daerah Kayu Ringin, Bekasi, banyak anak muda berkumpul pada malam hari. Meresahkan, mohon patrolinya Pak. Dan selanjutnya, laporan dari Ad Mitus 98. Pak Polisi, di daerah Lahat, Sumatera Selatan, masih sering terjadi aksi begal. Mohon patrolinya Pak, agar kami merasa aman. Dan selanjutnya, laporan dari Ad Luluh. Pak Polisi, masih banyak aksi pungli-pungli di daerah Babelan, Bekasi, Utara. Mohon segera ditindak, Pak. Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gue Bang Ano, bakal jadi suara bagi yang resah dan takut. Gue bakal jadi wajah bagi para pengungkap kebenaran. Terima kasih telah menonton!